Ini dia CGE Avenue, Cimanggis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita lihat-lihat dulu di bagian kuliner ya Ini Sotomi Bogor Harganya Rp25.000an ya Ada yang Rp30.000an, ada yang Rp48.000an Ini Sotomi Bogor nih Ini ada Kebuli ya Kebuli harga dari Rp35.000an hingga Rp52.000an Ya, nasi Kebuli Ada Bakso Benhil ada nih Bakso Benhil dari Rp20.000an hingga Rp33.000an Iga bakar ceara Oh, kita lihat ada Iga bakarnya sedang dibakar nih Oh, ini dia nih Nah, ini dia Iga bakarnya sedang dibakar Bakar Bakarnya langsung ditungku apa ya Tungku tanah ya Jadi panas sekali Jadi posisinya panas dan ada cabiknya Nah, ini dia nih Nah, ini dia nih Diga bakar Nah, ini Sedang bikin Arangnya nih Ini sate mana ini? Sate Sate ayam dan kambing ya RSPP Ini RSPP Oke Di sebelah sana nih Masih gudang ya Masih gudang permainan anak-anak Ada perahu Kemudian ada Sepeda sewaan Itu sedang di cas ya Ini perahunya nih Ya, kemudian itu ada sepeda Kemudian ini ada Apa ya istilahnya ya Sepeda panjang nih Sama yang sepeda roda empat Ya Nah, yang itu sepedanya sedang di cas Oke, kita Bagian kuliner dulu ya teman-teman Ini ada jus Ini sate depan RSPP Oh, sate depan RSPP itu 33 ribu 33 ribu Mulai 33 ribu Hingga 35 ya 33 Hingga 35 ribu Nih Kemudian jus Ada drink corner Kemudian ada Ada Babungkus Ada penyet ayamnya Penyet ikan Ada paket seafoodnya Harga ini mulai 25 ribu hingga 35 ribu ya Kemudian Kemudian ada Baco Tahu Imam Bonjol Harganya 25 ribu Per porsi Seperti apa Mbak? Ini pemirsa Iya Masih frozen Yang ini udah mateng Oh, udah mateng ya Oh, iya Mas Bandung dari Bandung asli Oh, iya Emang Bonjol Bandung ya? Oh, asli nih ya Pemirsa Oke, makasih ya Mbak Selanjutnya ada Estelle Losari Ya Estelle Losari Ini harganya 25 ribu Hingga 30 ribu Harganya ya Nah, ini Mbaknya Jualan Estelle Losari Ya Harganya cukup terjangkau Temen-temen ya Mulai 25 ribu Eh, ada yang 22 ribu juga ada Hingga 30 ribu Eh, hingga 30 ribu Ya Nih Mbak, makasih Kemudian ada Sambal Bakar Mang DB Ini harganya Mulai Eh, berapa nih? 18 ribu Hingga 30 ribu ya Nah, ini ada lagi nih AA Kitchen AA Kitchen AA Kitchen ini Ada sarapan paginya ya Sarapan pagi 18 ribuan Nasi kuning Nasi daun jeruk Kemudian ada roti bakar Roti bakarnya harganya 20 ribuan Kemudian Kemudian ada pisang bangkar nih Pisang bakar tuh harganya 20 ribuan ya Temen-temen Kemudian ada pisang berendam Pisang berendam juga harganya 20 ribu ya Cukup terjangkau buat temen-temen semua Selain tadi Ada juga Jajanan pasar Atau kue-kuean basah ya Disini Berapaan ya Bu? Harganya? Ada yang 9 ribu 14 ribu 8 ribuan Oh Harganya ada 8 ribu Ada 9 ribu Dibawah 10 ribuan pokoknya ya Bu Ya Yang ini? Berapa? 15 ribu 15 ribu Yang ini apa sih namanya? Kek Kelapertak Oh kelapertak Ya iya Bro Apa? Skotel Skotel ya Untuk nasi kuningnya Ini Berapa? 8 ribuan 8 ribuan ya Oke ini dari AA Kitchen Selanjutnya ini ada Coto Makasar Ya Ini Coto Makasar Harganya nggak kelihatan disini Ada Ada Sovel Pancake Ya Nih Ini variasi Kopingnya Kemudian ada Bebek Ireng Cak Bas Nah ini Bebek Ireng nih Tapi juga ada ayamnya ya Ini ada ayam walaupun namanya Bebek Tapi ini ada ayamnya Nah ini Bebek Ireng nih Enak sekali nih Ya Harganya nggak ada harganya Semua bayarnya bisa pakai QR semua ya Selanjutnya ada mie ayam Cipaganti Ini mie ayam Cipaganti Nih Harganya mulai 25 ribu Ada yang 30 ribu juga ya Oke selanjutnya ini ada stick 81 Ntar ya Nih Ini menu stick 81 ya Harganya cukup terjangkau Ada yang 25 ribuan hingga 33 Iya 60 ribu ya Nih ya Atas nama dari siapa Paling mahal disini harganya 38 ribu Nih menu sticknya ya Kita lihat langsung ke dapurnya disini Ini ikan sticknya nampak tua ya Oh tuh Panas tuh Kalau megang papanya tuh gak melonyut Tuh 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 Kita nyicu itu dari Rp 25.000 hingga Rp 37.000 Ya Sangat terjangkau ini menu nya nih Oh ya harganya cukup terjangkau Buat dompet anda ini dia Ramen oya Kita muter lagi ini Banyak sekali loh ini teman-teman Ini ada Papa Josh Grill Papa Josh Grill Itu sampai depan sana kayaknya ya Kemudian ada sate jando Sate jando Nah tapi ini dudel semua Dudel semua ini Gak ada jandonya Sate apa sih sebenarnya Sate ayam ya Daging susu sapi Maksudnya gimana daging susu sapi itu Ya tetelan itu Oh tetelan Harganya nih kita review harganya dulu ya teman-teman Namanya sate jando ini ya Kakek kumis Tuh sate Paling mahal 35 ribu Ini dapet lontong ya Ada sate ayam, sate jando, sate campur Sate jando itu tetelan ya mas Tetelan ya Oh betul gitu Oke Yuk kita ke depan lagi ya Mas makasih ya Kita jalan-jalan lagi menelusuri kuliner yang ada disini Masih banyak lagi yang belum kita datangin ini ya Nah ini ada nasi panggang udun Nasi panggang udun Ini nasinya sedang dimasak Ya kita bisa melihat langsung di sisinya Namanya Papa Josh Grill Di sebelahnya ada mie ayam resep nenek Harganya mulai 30 ribu hingga 37 ribu harganya ya Tuh liat Rame sekali Ini sekarang malam minggu Di sana ada panggung musik ya Itu ada DJ disana itu Musik live Kemudian disana ada tempat-tempat duduk Ini cocok banget buat anda yang pengen foto-foto Nih juga ada kuliner yang lokasinya terpisah ya Nih ya Ini masih kosong satu ini Belum terisi Kemudian ini Wah ada kelapa muda Nih ada yang jual kelapa muda Ini kelapa muda Kita tanya harganya dulu ya Mbak Kelapa mudanya harganya berapa? 30 ribu Nih teman-teman Kalau pengen Kelapa muda yang Sudah disajikan rapi seperti ini Harganya 30 ribu saja Tinggal Jus duduk manis disini Foto-foto Dapat kelapa muda yang Sudah rapi seperti ini Bayarnya langsung di tempat sini ya Harganya 30 ribuan disini ya Mau yang dingin ada Belah sana tuh Bukan Oke kita jalan lagi ya Mbak terima kasih ya Mbak Mbak terima kasih ya Mbak Ada seiku cafe Seiku cafe ini ada yang ber AC Di dalam situ Ada yang di luar Tidak ada Kita lihat disini ada apa ya Nah ini nih ya Ini tempat cafe nya Oh itu ada penyewaan Sepeda sepedaan listrik Ini tempat santai Duduk bersantai disini Ini pintu masuknya ya Tadi kita dari sini Sampai jumpa di saluran Sampai jumpa di saluran